Selamat menikmati 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 bahwa tutupan vegetasi masih bagus, yang hijaunya tinggal lebih tinggi dari sini akan saya akan saya konversi ke nilai NPP karena dengan NPP ini akan merugikan saya untuk mengkonversi ke nilai mata uang setiap selanjut untuk metode yang kedua, ini adalah sumber daya air dari sumber daya air ini, saya menggunakan pendekatan dengan kaca air yang artinya saya menggunakan metode-tromoide meter untuk menghitung semua semua storage yang ada di permukaan dan ada di bawah ini untuk yang storage nya di bawah tangan untuk pembagiannya untuk pembagiannya ke pendesa saya menggunakan pendekatan polimetrisen jadi seperti semacam yang di pecah kita dapatkan storage total lalu kita coba menggunakan pendekatan desa ini lulus-lulus dari kromoide meter saya menggunakan tiga data stasiun hujan ada di tiga desa atasnya 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 ya kebetulan ada di Kalikajan dan Kepil ini dari stasiun pengamatan yang sudah tersedia Kepil dan Saturana yang Kalikajan kami pasang sendiri dengan next station jadi kami pasang sampai dua tahun dari tahun 2012 sampai 2013 dan kita dapat dapatan dan data sumu dan dapatkan data elektron evapotranspirasi dan juga melakukan mencari data tentang karakteris tanah dan yang tetapi beragis kawasan ini rumus-rumus yang kemudian kami pakai untuk mengetahui storage air storage air baik dikembangkan keseluruhan yang kemudian kami coba bagi-bagi tiap desa ini lalu bagaimana menghitungnya ke dalam mata uang kami menggunakan jalan dua pendekatan menggunakan dengan basic range dual dot dan ini berbeda karena kita melihat air sebagai unit produksi dan air sebagai unit konsumsi unit produksi kita bagi lagi yang berbasis lahan dan berbasis mengelahan yang ini untuk berbasis lahan kita melihat keuntungan nilai air itu dari keuntungan kotor dikurangin keuntungan bersih plus biaya operasional jadi kita dapatkan nilai rupiah airnya yang kedua nilai biasa air sudah yang konsumsi dengan dengan setupai kita melakukan wawancara ke tiap rumah yang artian konsumsi ini seberapa banyak seberapa liter mereka gunakan air perhari lalu kita coba tanya jika mereka tidak punya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari mereka sampai gunakan berapa mereka bisa gunakan berapa di situ kita bisa dapat nilai rupiahnya per liter lanjut yang metode tiga yaitu tentang bagaimana menghitung dengan aktivitas indeks saya menggunakan HAHP analisis maaf saya benar ini pendekatannya dengan bentuk aktivitas manusia seperti pengukiman lahan pertanian jalan dan sarana publik maksudnya saya melihat dari peta rupa budi Indonesia digital di situ saya bisa melihat tingkat bentuk aktivitas manusia dari situ akan saya lanjut saya bisa nah saya bisa melihatnya dan mulai memasukkannya prioritas nilai prioritas lanjut nilai prioritasnya akan saya kemudian dihitung dengan matrik identitas dari situ kita bisa dapatkan indeksnya lanjut nah untuk pengisian matrik identitas prioritasnya kita punya skala perbandingan yang berpasangan jadi kalau misalnya di desa ini mungkin tidak skala perbandingannya berapa kalau penampakannya lebih tinggi berarti kita mungkin kasih atas gini ini skala untuk mengisi perbandingan di di matrik identitas yang keempat yang keempat yaitu mencoba mengumpulkan semuanya komparasi antara antara nilai jasa ekosistem yang air dan tutupan lahan dan juga indeks aktivitas manusia ke dalam pasta nah ini nilai rupiah yang akan didapat dari tutupan lahan jadi tutupan lahan ini ada yang paling tinggi yaitu di daerah sini karena memang ini masih hutan alam ya di daerah sini sementara yang lain sudah terbuka kalau kita bisa lihat nilai yang paling hijau dan ini yang paling terbuka padahal ini masih masuk alasan dulu jadi sangat kritis sekali lanjut nah untuk yang air kita mendapatkan dengan WTP kita mendapatkan harga 2,3 lupiah per liter ini yang sanggup dibayar masyarakat kalau mereka tidak ada air terus kita dengan menggunakan metode BRM dan BRM lagi untuk yang berbasis dan lahan kita mendapatkan sekitar 5,28 hingga 7,35 disini coba kita beri rata-rata dan kita dapat yang ini ya dan seperti contoh kita bagi di perdesa jadi storage perdesa kita dapat ya ini sekitar hampir 50.000 liter sekoreksi koreksi desa banyak muda saja dengan airnya 7,28616 sekian rupiah kita bisa lihat disini ini dari potensi air yang ada di tiap desa oke 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 kalau kita coba lihat visualisasi di peta maaf ini bukan per liter tapi keseluruhan jadi daerah sini yang ternyata cadangan lainnya masih tinggi kemudian yang lain sudah dikurang terutama daerah 3 ini 3 lusa ini untuk yang dikat aktivitas manusia kita bisa lihat terutama di desa Batimuda tingkat aktivitas manusia yang sangat tinggi terutama di fasilitas publik dan pengguna jalan karena kebetulan dia berada di daerah bawah yang menjadi di bawah jalan antar antar tempatan jadi tempat ini juga sangat strategis untuk daerah industri sebenarnya dan kalau kita lihat aktivitas manusia yang merah ini sangat tinggi karena ditemukan bentuk aktivitas manusia yang sempat tadi pemukiman pertanian jalan dan konsultas publik balik di daerah sini dari sini kita mendapatkan 4 kluster 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 pertama dari kuo jiwo hingga ganda wulan dan kluster kedua di sini dan kluster ketiga dengan kluster empat sebenarnya untuk yang lusari ini tidak seharusnya tidak masuk karena dari dari batasan bulidas dia hanya masuk sebagian kecil kebedaan yang kebetulan itu masuk di daerah kawasan muli itu bagian yang tidak ada pemukiman jadi ini mungkin kita bisa abaikan yang lusari ini setelah kita kompulasi semua kita mendapatkan visualisasi dalam peta seperti ini di kluster 4 kita coba yang paling di kluster 4 di kluster saat yang ini ini kluster 2 dan kluster 3 ini yang kita sudah coba akumulasikan semua jadi nilai total nilai ekosistemnya dalam rupiah seperti ini di kluster 1 ini kluster 2 kluster 3 kluster 4 di sini kita juga bisa melihat perbandingan semakin tinggi aktifitas manusia maka semakin lucu juga nilai ekosistem yang aktual di sini saya coba rekomendasikan pada kluster 1 menjadi kawasan budaya dengan peruntukan kawasan pergunaan dan pertanian negeri terutama pertanian dengan hutan air dengan kombinasi tanaman sebusin dan tanaman kekeras khusus untuk yang bayi muda dan puluh jino sesuai menjadi kawasan hidup karena konteks hutan ini mengproduksi terbatas masih tersedia walaupun sedikit tapi ini mengalami ancaman ekspansi kawasan pertanyaan yang yang kawasan 2 saya coba rekomendasikan sebagai kawasan budaya dengan penuntungan kawasan pertanyaan yang berbesar untuk yang kawasan 3 kawasan ini direkomendasikan jadi kawasan hutan hanya pengelolaan dibandingkan menjadi dua padahal negara kawasan diturunkan APHP di utara sedang ada berapa yang disangkan ke masyarakat kawasan 3 kan dari sini masih bagus supaya terus yang kawasan 4 ini untuk kawasan budaya juga tetapi di sini karena daerahnya paling bawah sehingga akses jalannya ini juga saat ini digunakan sebagai kawasan kawasan industri walaupun industri masyarakat industri rumah tangga karena dekat dengan akses jalan yang menghubungkan antar tempatan sarannya yaitu membangun kasar kan lebih baik jika dikembangkan kesatuan DAS maksudnya penilaian memang dibagi di kawasan hutan sendiri kawasan tengah dan kawasan hutan tetapi untuk rekomendasi pengelolaan kawasan tetap ada pendekatan satuan DAS jadi keseluruhan karena ternyata kriteria tadi jikapun dibagi-bagi kecil itu mengampil bersamaan jadi tidak ada nilai tidak berbeda jauh sebenarnya lalu kedua yaitu penentuan kriteria pembukaan lahan sebaiknya dibedakan lagi untuk setiap pembukaan penggunaan lahan karena adanya perbedaan pola aktivitas manusia jadi parameter aktivitas pembukaan lahan lebih di breakdown lagi menjadi beberapa tipe karena berbeda di sini saya hanya menggunakan satu parameter yaitu pembukaan lahan sebagai pertanyaan pada sebetulnya berbeda yang ketiga penentuan komponen ekosistem dapat ditambahkan lagi variabelnya seperti tanah dan karbon misalnya tapi kemarin saya cuma menggunakan air dan tutupan lahan karena data yang bersedia cukup lengkap ini itu sementara yang untuk karbon dan tanah kita masih dalam salah pengukuran ini jadi saran saya terima kasih jika ada pertanyaan bisa saya serahkan kembali kepada moderator